Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Zuo Wen sedikit mengangkat kelopak matanya dan dengan acuh-ta'acuh menyapu pandangannya ke seluruh arena. Su yang menyilangkan tangannya di dada dan memperlihatkan senyum mengejek di wajahnya. Dia menyeringai dan berkata, Saya menerima tantanganmu. Skornya 170. Ketika kata-kata ini keluar, seluruh arena menjadi sunyi. Dalam pertempuran sastra, keluarga Suming telah menggemparkan dunia dan memperoleh poin terbanyak. Namun, dalam pertempuran bela diri, mereka perlahan-lahan tertinggal karena kegagalan mereka. Pada akhirnya, mereka hanya memiliki 170 poin tersisa. Sekarang, Zuo Wen telah membuka mulutnya dan menggunakan sisa 170 poin sebagai taruhan. Ini jelas merupakan pertaruhan besar. Pupil mata Li Suo mengecil. Dia menatap pemuda yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan hatinya entah kenapa menjadi tenang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki kepercayaan alami pada Zuo Wen. Terlebih lagi, peringkatnya dalam daftar Dewa Su Yama membuatnya tahu bahwa kekuatan Zuo Wen jelas lebih tinggi dari Su Yang. Mata Lizzy dipenuhi dengan kebencian. Dia mengejek dan mengejek, apakah kamu sudah menyerah pada dirimu sendiri? Anda ingin kehilangan semua poin Anda, bukan? Anda adalah aib bagi keluarga Suming karena memiliki orang seperti Anda sebagai kapten. Zuo Wen perlahan mengangkat tangan kanannya dan menatap Lizzy dengan tatapan tajam. Ekspresi Lizzy sedikit berubah. Dia bisa merasakan dingin dan niat membunuh di mata Zuo Wen. Terutama saat dia melihat tangan Zuo Wen yang terangkat, dia bisa merasakan sedikit rasa sakit dari tamparan di pipinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya. Di atas panggung, Su Yang mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Awalnya dia hanya ingin bertaruh 50 poin. Meskipun aura Zuo Wen lebih lemah darinya, karena dia diundang oleh keluarga Suming sebagai bantuan eksternal, dia seharusnya memiliki beberapa kemampuan. Dia tidak berani ceroboh. Su Yang, uji dia. Virtual Corona tiba-tiba berkata dengan tenang. Virtual Corona berbicara. Su Yang tampaknya telah menemukan tulang punggungnya. Dia menganggup dengan berat dan berkata, baiklah, 170 poin. Kamu, bangkitlah dan terimalah kematianmu. Kaki kanan Zuo Wen menghentak tanah dan melompat ke atas panggung seperti anak panah. Tatapan dinginnya menatap Su Yang dengan acuh tak acuh. Biarkan pertempuran dimulai. Kata Dewa Emas yang mulia sambil menatap arena dengan mata berbinar. Tuan Jinyao telah memperhatikan dengan saksama penampilan Zuo Wen sejak akhir pertempuran Wen. Ia ingin melihat bagaimana Zuo Wen akan beraksi dalam pertempuran Wushu. Namun, tantangan Zuo Wen telah ditolak sejak awal, jadi dia belum mempunyai kesempatan untuk melihat kekuatan Zuo Wen sampai sekarang. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan kesempatannya. Ledakan. Begitu Tuan Emas selesai berbicara, Su Yang segera mengeluarkan dunia Kian Kun. Aura puncak kesengsaraan Kian Kun didorong ke titik ekstrim. Aura itu menyerbu ke depan seperti binatang raksasa. Banyak bencana mengerikan yang mengelilingi tubuh Su Yang seperti penjaga setia. Petir, api, badai, dan sebagainya membuatnya tampak seperti dewa atau iblis yang tak terhentikan. Zuo Wen menyipitkan matanya. Ki iblis mulai muncul di sekelilingnya, menutupi tubuhnya seperti baju besi iblis. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan dunia universalnya. Namun, dunia universalnya ditutupi oleh ki iblis yang padat, jadi mustahil untuk melihat wujud dunia universalnya secara pasti. Ia hanya bisa mendengar gemuruh bencana di dalam. Itu adalah kultifator iblis. Dalam kelompok keluarga Sulong, Su Zuo memandang Zuo Wen yang dikelilingi oleh ki iblis yang melonjak, dengan keheranan di matanya. Keluarga bangsawan Void benar-benar sangat lapar sehingga mereka tidak bisa pilih-pilih. Bantuan eksternal yang mereka undang sebenarnya adalah seorang penggarap iblis. Di tim keluarga Void Lacuer, mi, hukuman pimpong, penghujatan, otot de cursus. Di panggung tinggi arena, banyak penonton juga yang terkejut, tetapi tidak menimbulkan keributan terlalu besar. Namun, di depan sisi barat platform tinggi, seorang pemuda tiba-tiba berdiri dan menatap Zuo Wen yang diselimuti ki iblis. Gou Yi, apa yang terjadi? Di samping pemuda itu, kepala balai Seng Chang terkejut melihat pemuda itu kehilangan ketenangannya. Menurut kesannya, pemuda itu tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini. Nama pemuda itu adalah Gou Yi, dan dia menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Dewa Void Yama. Namun, sekarang dia turun ke peringkat ke-11. Ayah, apakah kamu kenal Zuo? Gou Yi bertanya dengan wajah muram. Mata kepala olah Seng Chang gelap dan tidak terbaca. Dia menatap tajam ke arah Zuo Wen di kejauhan dan berkata, Maksudmu, orang ini adalah Zuo yang mengalahkanmu. Gou Yi duduk lagi, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ya, itu dia. Aku pernah pergi ke ruang rahasia daftar Dewa Void Yama untuk menantangnya, dan aku benar-benar kalah. Dan dia adalah seorang kultifator iblis, jadi aku tidak akan pernah melupakan auranya. Gou Yi menatap Zuo Wen yang berada di arena, dengan beberapa keraguan di hatinya. Dia tidak mengerti mengapa Zuo Wen menggunakan ki iblis untuk menyembunyikan dunia universalnya. Jika dia ingat dengan benar, dunia universal orang ini sangat luar biasa dan memiliki total sembilan tingkat. Kamu pernah mengatakan bahwa kekuatan orang ini jauh di atasmu, sebanding dengan tiga teratas dalam daftar Dewa Void Yama. Sekarang setelah aku melihatnya, aku merasa sedikit kecewa. Kepala Ola Sein Chang menggelengkan kepalanya. Dia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ayah, kapan mataku pernah sakit? Gou Yi berkata dengan suara yang dalam. Kepala Ola Sein Chang terdiam, namun matanya menatap sosok di arena dengan penuh minat. Ledakan. Di arena, kedua sosok saling beradu dengan dahsyat, malapetaka kedua belah pihak bermekaran sili berganti, bagaikan kembang api yang megah, terus-menerus meletus di arena dengan aura yang menakutkan. Kekuatanmu tidak buruk. Kau benar-benar bisa melawanku sejauh ini di tahap akhir kesengsaraan kosmik. Su Yang mendengus dingin dan bertarung dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan satu kemampuan ilahi demi satu, dan momentunya sangat besar dan dahsyat, memancarkan kecemerlangan ilahi yang sulit untuk dilihat. Su Yang mendengus, seolah-olah dia bukan tandingan Su Yang. Dia dipaksa mundur oleh kemampuan ilahi Su Yang, dan langsung jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mata Su Yang memancarkan cahaya terang. Dia tertawa dan menyerbu ke dalam ki iblis, menunjuk ke arah Su Yang di tengah, ingin mengalahkannya sepenuhnya. Dia tahu bahwa 170 poin akan jatuh ke sakunya. Tiba-tiba, niat pedang yang hitam pekat bagaikan tinta melintas diam-diam dan menusuk ke dalam dahi Su Yang. Su Yang, yang awalnya menyerang Su Yang, gemetar dan membeku di udara. Dia memegang pelipisnya dengan kedua tangan dan menjerit nyaring. Su Yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menendang dengan kaki kanannya dan mendarat di dada Su Yang. Energi iblis yang melonjak meletus, menyebabkan dada Su Yang amruk dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Ledakan, Su Yang membuat lubang besar di arena. Tubuhnya berkedut terus-menerus, dan dia memuntahkan darah. Pikirannya kacau balau. Su Yang mendarat di sisi berlawanan dari arena dan tiba-tiba mencengkram dadanya, memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan tak berdarah. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman bagi semua orang bahwa Zhu Wen menang dengan selisih tipis, dan ia menderita cedera yang sangat parah. Zhu Yan Sui dari keluarga Su Ming memenangkan pertempuran ini, seratus tujuh puluh poin. Gold Lord memandang sosok Zhu Wen, dan senyum tak kentara muncul di sudut mulutnya. Dengan dukungan Li Suo, Zhu Wen duduk bersila di samping, menyembuhkan luka-lukanya dengan mata sedikit tertutup. Wajah Lizzy menegang, tetapi dia dengan keras kepala bergumam, kamu menang karena keberuntungan, dan kamu terluka. Jika orang lain menantangmu nanti, kamu pasti akan kalah. Kakak, jiwa Su Yang telah menderita luka berat. Kekuatan Zhu Yan Sui rata-rata, tetapi serangan jiwanya aneh dan tidak dapat diprediksi. Kita harus berhati-hati. Su Zhou berkata dengan suara rendah setelah Su Yang dibawa turun dari keluarga Sulong. Virtual corona menyipitkan matanya dan menatap Zhu Wen dalam-dalam. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Selanjutnya, keluarga Sulong dan Suli masing-masing mengirim seorang anggota untuk menantang Zhu Wen. Zhu Wen telah memenangkan kedua pertempuran dengan selisih tipis. Selain itu, setelah setiap kemenangan, ia akan memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan tak berdarah, seolah-olah luka-lukanya menjadi lebih serius dan ia akan pingsan kapan saja. 4432 Keluarga Void dan keluarga Sulong bukanlah orang bodoh. Mereka segera menyadari bahwa Zhu Wen telah menyembunyikan kekuatannya, dengan sengaja menang tipis untuk menarik mereka. Kedua pertarungan tersebut menambah 100 poin lagi bagi tim keluarga Void. Kini, keluarga Void kembali memperoleh skor tertinggi, dengan 440 poin. Keluarga Sulong merupakan yang paling menderita, jatuh dari posisi pertama ke posisi terakhir. Zhu Wen Yan Su ini tidak sederhana. Jangan tantang dia dulu. Lumpuhkan Li Zi dan Li Suo dulu. Zhu Yan Yang memerintahkan dengan tenang. Selanjutnya, anggota keluarga Void dan keluarga Sulong tidak lagi menantang Zhu Wen. Sebaliknya, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Li Zi dan Li Suo. Li Zi dan Li Suo kalah, terutama Li Zi. Dia sudah terluka, dan lawannya kejam. Dia terluka parah dan tersingkir, dan digantikan oleh Li Yinglong. Meskipun luka Li Suo lebih ringan, kekuatannya sangat berkurang. Jika dia terus ditantang, ada kemungkinan besar dia akan terus kalah. Karena itu, Li Suo dengan sadar memundurkan diri dari kompetisi. Dia tahu bahwa dalam kompetisi individu, dia hanya akan menjadi beban bagi Zhu Wen. Jika dia tidak mundur, akan mudah baginya untuk kehilangan semua poin yang diperoleh Zhu Wen. Dengan sangat cepat, hanya Zhu Wen yang tersisa dari keluarga Void, dan dia berdiri sendirian di tepi arena. Sebagian besar anggota keluarga Void dan keluarga Sulong masih ada di sana. Tuan Emas Yang Mulia, mari kita mulai kompetisi tim. Berdasarkan aturan, setiap tim akan menyumbang 100 poin, dan hasil akhir akan didasarkan pada skor total. Miliang mengangkat kepalanya menatap Dewa Emas Yang Mulia di panggung utara dan meminta instruksi. Meskipun Miliang telah terluka parah oleh Li Ying, dia telah memanfaatkan waktu di kompetisi individu untuk menggunakan pil dan obat-obatan secara gila-gilaan, dan telah pulih sekitar 70 hingga 80 persen dari luka-lukanya. Arena menjadi gempar, pandangan semua orang tanpa sadar tertuju pada tepi panggung, tempat Zhu Wen berdiri sendirian. Dari ketiga tim, hanya tim keluarga Void yang kehilangan empat orang, hanya menyisakan Zhu Wen. Tim keluarga Sulong masih memiliki empat orang, dan tim keluarga Void memiliki lima orang termasuk Miliang, yang berencana untuk bertarung. Pada saat ini, permintaan Miliang untuk kompetisi tim jelas-jelas jahat. Virtual Corona tampak tenang. Meskipun skor tim mereka tertinggal, jika mereka mengalahkan dua tim lainnya dalam kompetisi tim dan memperoleh 200 poin, tim mereka akan tetap berada di posisi pertama. Jin Yao Jun melirik Miliang, lalu menoleh ketiga pemimpin klan, bagaimana menurutmu? Saya setuju, hasil dari kompetisi individu sudah sangat jelas. Kita harus memberi kepala keluarga Li sedikit muka. Kalau tidak, jika tim mereka tersingkir dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti kompetisi tim, itu akan sedikit memalukan. Mei Hao Miao berkata dengan tenang. Su Ji Ying juga menganggup dengan serius dan berkata, kepala klan Mei benar. Sebagai salah satu dari tiga klan besar, kita harus saling menghormati. Kita tidak mungkin tidak menghormati satu sama lain sama sekali. Wajah Li Yinglong menjadi muram. Ia sangat marah dalam hatinya. Kedua orang Sok Suci ini jelas-jelas ingin menghancurkan Zuawan dengan jumlah orang karena keluarga Su Ming memiliki lebih sedikit orang. Li Yinglong sudah tahu bahwa keluarga Su Long dan keluarga Void bersekongkol. Selama keluarga Su Ming tersingkir, kedua keluarga ini akan dapat membagi hasil yang melimpah dari kompetisi ini. Dan keluarga Su Ming harus membayar harga yang sangat mahal. Kepala klan Li, tidakkah kau berpikir begitu? Mei Hao Miao memandang Li Yinglong dan bertanya dengan munafik. Li Yinglong mendengus dingin, tetapi tidak menjawab. Pandangannya jatuh ke arena, dan sosok yang sendirian, sambil diam-diam mendesah dalam hatinya. Zuo Nianzui, kamu telah melakukan yang terbaik. Aku akan mengingat semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga Su Ming. Keluarga Su Ming kita akan kalah dalam kompetisi tim. Li Yinglong mendesah pelan. Dia tahu betul bahwa melawan virtual corona, Miliang, dan tujuh jenius lainnya, Zuo Wen sendiri tidak akan mampu bertahan. Sangat mungkin dia akan kehilangan nyawanya. Li Yinglong sempat berpikir untuk menyerah dalam kompetisi dan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Mengapa kita harus mengalah? Mereka hanya sekelompok orang yang beraneka ragam. Aku sendiri sudah cukup. Di arena, Zuo Wen tiba-tiba berbicara perlahan. Suaranya tidak keras, namun tegas dan kuat, serta kuat dan bergema. Li Yinglong tercengang, begitu pula seluruh arena. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zuo Wen benar-benar akan mampu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Konyol, saat kompetisi beregu dimulai nanti, aku harap kalian tetap bisa bersemangat seperti sekarang. Miliang berkata dengan ekspresi muram. Mata virtual corona bersinar dengan cahaya dingin, dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Apakah Zuo Nianzue ini gila? Dia benar-benar berani menantang tim lain sendirian. Li Zi menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar kecewa dengan Zuo Wen. Bantuan eksternal ini memang tidak bisa diandalkan. Mata Li Suo dipenuhi kekhawatiran. Dia mengakui bahwa Zuo Wen sangat kuat, tetapi dia tidak cukup kuat untuk melawan dua tim. Kepala klan Li terima tantangannya. Zuo Wen menoleh dan menatap Li Yinglong dengan tenang. Li Yinglong menatap Zuo Wen lalu menganggup dan setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi tim. Karena ketiga ketua klan sudah sepakat, maka mari kita mulai kompetisi tim. Mata Ji Nyao Jun bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Dia menatap Zuo Wen dalam-dalam dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Virtual corona melangkah maju dan mendarat di arena. Dia menatap dingin ke arah Zuo Wen seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Su Zou dan tiga anak ajaib lain dari keluarga Sulong mengikuti dari belakang. Di sisi lain, Mi Liang memimpin tim keluarga Sulong ke arena. Nak, ini pertama kalinya aku melihat orang sombong sepertimu. Mari kita lihat apakah aku tidak melumpuhkanmu hari ini. Mei Dong memiliki temperamen yang berapi-api. Dia melompat ke arena dan bergegas menuju Zuo Wen. Tubuh Mei Dong sangat kokoh. Tingginya lebih dari dua meter dan otot-ototnya menonjol seperti gunung. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan bumi berguncang. Mei Dong melompat ke udara. Aura kesengsaraan Kiankun puncaknya meletus dan dunia Kiankun yang besar muncul di udara. Prasasti Dewa turun dari surga. Mei Dong meraung. Kelapak tangannya yang besar menghantam ke bawah, menyebabkan banyak monumen Dewa Raksasa jatuh dari langit. Setiap prasasti Dewa sama besar dan besarnya seperti gunung. Mereka jatuh dengan rapat, menyelimuti sosok mungil Zuo Wen di dalamnya. Ayo serang bersama. Selain virtual Corona dan Miliang, enam jenius lain dari keluarga Sulong dan Sulong semuanya mengambil tindakan. Mereka masing-masing memanggil dunia Kiankun mereka dan menggunakan kemampuan terkuat mereka. Di balik prasasti Dewa yang tak terbatas, petir Dewa yang mengerikan, api Dewa, bayangan binatang Dewa, dan anomali kemampuan Dewa lainnya menghujani terus-menerus seperti hujan. Ledakan, energi dari tujuh kemampuan itu terlalu mengerikan. Arena Giyok Putih di tengah arena akhirnya tidak dapat menahannya dan runtuh total, hancur berkeping-keping. Energi ketujuh kemampuan itu terus meluas dan menyebar, ingin menenggelamkan Zuo Wen sepenuhnya. Namun, ketujuh kemampuan itu tidak berkembang lama. Mereka tiba-tiba menyusut dengan cepat, seolah-olah mereka dihisap oleh semacam energi. Mereka diserap sepenuhnya. Ketika ketujuh kemampuan itu menghilang secara misterius, semua orang melihat sosok yang berdiri di atas reruntuhan arena. Ki iblis di sekitar sosok ini sangat kental, seperti cairan hitam yang terus-menerus menempel di sekelilingnya. Ki itu dipenuhi aura aneh. Di kedalaman ki iblis yang kental, sepasang mata yang sangat merah muncul. Bahkan ki iblis yang kental tidak dapat menyembunyikan cahaya merah di mata ini. Di kedalaman mata merah itu, sebuah lubang hitam seperti pusaran air muncul. Energi dari tujuh kemampuan itu diserap tanpa ampun. Mata iblis, kemampuan iblis yang dikembangkan dari level kedua kitab suci iblis tanpa batas. Ini adalah pertama kalinya Zuawan menggunakannya. Terlalu lemah. Inikah kekuatan serangan habis-habisanmu? Suara acuh-ta'acuh terdengar samar-samar. Sepasang mata iblis itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah menyala. Kemudian, di kedalaman mata itu, patung dewa iblis yang sangat besar muncul. Patung dewa iblis ini tingginya seratus kaki. Ia memiliki delapan kepala dan delapan lengan. Auranya mengerikan. Ia tidak lebih lemah dari kekuatan darma tahap awal. Mengaum. Begitu patung dewa iblis muncul, ia melangkah maju. Delapan lengannya terayun keluar dari segala arah, menyerang tujuh kultifator. Ah! Salah satu kultifator terlalu lambat. Ia terkena salah satu lengan dan patah di pinggang. Darah berceceran di udara. Diiringi teriakan, ia jatuh langsung ke tanah. Auranya cepat melemah. Jaringan Pembaca Feng Yun 4433 Ledakan, 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 ledakan. Patung dewa iblis berkepala delapan dan berlengan delapan itu tak terhentikan. Lengannya seperti gunung saat meledak dari segala arah, menciptakan badai yang mengerikan. Aduh! Aduh! Ah! Tiga kultifator lainnya gagal mundur tepat waktu dan terkena senjata besar itu. Mereka terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Ketika mata semua orang tertuju pada tiga orang pembudidaya yang mendarat di tanah, mereka semua terkesiap. Tulang ketiga kultifator itu hancur dan berlumuran darah. Mereka mengejang dan berjuang di tanah, kehilangan kemampuan bertarung mereka sama sekali. Dalam sekejap, hanya tiga dari tujuh kultifator yang menyerang Zuawan yang tersisa. Mei Dong adalah salah satunya. Dia bereaksi paling cepat dan mundur lebih awal untuk menghindari serangan mengerikan dari patung dewa iblis. Apakah ini idola Dharma Kosmik? Anak ini tidak berada di kesengsaraan besar alam semesta, tetapi di idola Dharma Kosmik. Wajah Mei Dong tampak jelek saat dia menata patung dewa iblis besar di depannya dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Namun segera, dia menyadari bahwa patung dewa iblis sangat berbeda dari patung Dharma Kosmik. Ini bukan idola Dharma Kosmik, tetapi dewa iblis yang dipanggil anak ini dengan semacam kemampuan ilahi. Kekuatannya mungkin berada di sekitar tahap awal idola Dharma Kosmik. Kalian semua, mundurlah. Patung dewa iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian bertiga tangani. Tiba-tiba Miliang yang sedari tadi hanya menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, bergegas mendekat dan menatap Mei Dong. Ekspresi Mei Dong berubah dingin saat dia mengangguk. Idola Dharma Kosmik memang bukan sesuatu yang bisa dia hadapi sekarang. Di arena, hanya Miliang dan virtual Corona yang mampu mengatasinya. Mei Dong diam-diam mundur dan menatap patung dewa iblis besar di seberang arena dengan ketakutan. Dia juga menatap Zouan, yang berdiri di bahu patung dewa iblis, diselimutiki iblis dan bermata merah. Su Zhou, kalian berdua juga mundur. Miliang dan aku bisa menangani patung dewa iblis. Su Mianyang, yang tadinya diam, juga melangkah maju perlahan. Ia menatap langsung ke patung dewa iblis yang besar dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Su Zhou dan kultifator lainnya tentu saja tidak berani menentang kata-kata virtual Corona. Mereka mundur agak jauh dan menatap tiga orang di tengah medan perang. Ini seharusnya menjadi kartu truf terakhir anak itu. Memanggil patung dewa iblis bentuk Dharma Awal Kosmik pada tahap akhir kesengsaraan kosmik memang mengesankan. Tapi itu saja, baik itu Miliang atau virtual Corona, mereka dapat dengan mudah ini. Mata Su Zhou berkedip saat dia menganalisis pemandangan di hadapannya. Mendesah. Sepertinya sudah berakhir. Li Yinglong terdiam menatap ketiga orang di arena dan mendesah dalam hatinya. Penampilan Zhuawan memang melampaui ekspektasinya, tetapi masih belum cukup untuk melawan para jenius tak tertandingi seperti Miliang dan virtual Corona. Orang ini masih mencoba pamer. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati di tangan virtual Corona dan Miliang. Di samping Li Yinglong, Li Zi mencibir sambil berpikir dalam hati. Mata Li Suo dipenuhi kekhawatiran dan bibirnya terkatuk rapat. Jika hanya itu yang kau punya, apakah kau masih perlu bertarung? Miliang menatap lurus ke arah Zhuawan dan berkata dengan tenang. Patahkan salah satu tanganmu dan berlututlah untuk menyerah. Aku tidak akan melumpuhkanmu. Kata Corona virtual dengan dingin. Bibir Zhuawan melengkung membentuk senyum sinis. Kalian semua terlalu sombong. Tidakkah kalian tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari kalian di luar sana? Miliang berkata dengan nada meremehkan, sepertinya kamu masih ingin bertarung. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Jika kami secara tidak sengaja melumpuhkanmu, jangan salahkan kami karena bersikap terlalu kejam. Ledakan, Miliang melangkah maju dan kekuatan ilahi hijau tua yang mengelilinginya tiba-tiba meluas. Aura tahap akhir bentuk Dharma kosmik sepenuhnya ditampilkan. Di kekosongan di belakangnya, wujud Dharma raksasa yang aneh muncul. Wujud itu berkepala manusia dan bertubuh ke labang yang besar dan ganas. Seribu kakinya melangkah di udara dan suara logam yang berbenturan bergema di antara awan. Virtual Corona meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Dia seperti matahari yang menyala-nyala dan auranya begitu kuat sehingga langsung membayangi Miliang. Di balik kekosongan virtual Corona, raksasa bersayap emas dengan tombak dewa di tangannya melangkah keluar. Sayap emas di punggung raksasa itu mengepak lembut dan bulu-bulu emas yang berkilauan berkibar ke bawah menghiasi seluruh arena dengan cahaya kemasan membuatnya sulit untuk dilihat secara langsung. Begitu wujud Dharma kosmik virtual Corona muncul, wujud Dharma kelabang di belakang Miliang menjerit ketakutan dan tanpa sadar menjauhkan diri dari raksasa bersayap emas itu. Wajah Miliang menjadi gelap. Kekuatan virtual Corona telah meningkat lagi. Bahkan wujud darmanya takut pada raksasa bersayap emas milik virtual Corona. Hal ini membuat Miliang merasa malu. Huff! Pergilah ke neraka. Miliang adalah orang pertama yang menyerang. Dia memegang pedang dewa kepala hantu di tangannya dan melangkah ke arah Zhuo Wen. Di belakang Miliang, wujud Dharma kosmik raksasa mengikuti dari dekat. Tubuh kelabang raksasa itu terjalin dan langsung menjerat patung dewa iblis di tengahnya. Di sisi lain, Miliang menyerang Zhuo Wen. Bahkan sebelum dia tiba, pedang kinya sudah menyapu. Ki pedang aneh itu mewujud menjadi tengkorak raksasa dan menyerang Zhuo Wen. Ledakan, patung dewa iblis terus melawan, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari wujud Dharma kosmik Miliang. Sebaliknya, patung itu malah mengencang dan wujud Dharma kosmik raksasa itu runtuh dan berubah menjadi pecahan-pecahan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Zhuo Wen menendang dengan kaki kanannya dan menghindari belet ki aneh di sekitarnya, mundur ke tepi arena. Senior Miliang memang layak. Zhuo Nianzue bukan tandingannya. Bibir Mei Dong melengkung membentuk senyum. Mari kita lihat ke mana kau akan lari. Miliang menyeringai mengerikan. Tiba-tiba dia menggunakan kakinya untuk menjatuhkan diri dan dengan cepat jatuh ke arah Zhuo Wen. Wujud Dharma kosmik raksasa itu menukik ke bawah dan kabut hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, menyelimuti seluruh arena. Miliang akan membunuhnya. Zhuo Nianzue akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Di arena, mata semua orang tertuju pada pemandangan ini dan semuanya terkejut. Di tepi arena, Zhuo Wen mengangkat kepalanya sedikit. Mata merahnya menjadi lebih jahat dan tubuhnya memuntahkan ki iblis yang lebih tebal. Ledakan, ledakan, ledakan. Di mata merahnya, patung dewa iblis dengan aura yang lebih kuat muncul. Sembilan patung dewa iblis berdiri di sekitar Zhuo Wen, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang luas dan tak tertandingi. Tidak ada satupun dari mereka yang lebih lemah dari bentuk Dharma kosmik tingkat lanjut. Pada saat ini, wujud Dharma kosmik Miliang menukik ke bawah. Saat melihat sembilan patung dewa iblis, matanya dipenuhi rasa takut seperti manusia. Ledakan, ledakan, ledakan. Sembilan patung dewa iblis itu dingin dan kejam. Tinju mereka yang sebesar gunung menghantam dan menghantam wujud Dharma kosmik Miliang. Mengaum, wujud Dharma kosmik Miliang mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Luka-luka mengerikan terbuka di tubuhnya, dan darah hijau tua tumpah di antara langit dan bumi. Itu menyedihkan dan menyedihkan. Sembilan patung dewa iblis itu bagaikan mesin gerak abadi. Tinju mereka terus menghantam, dan setiap pukulan lebih mengerikan dari sebelumnya. Seolah-olah langit akan terkoyak. Wujud Dharma kosmik Miliang tak mampu melawan dan akhirnya terkoyak berkeping-keping oleh momentum tinju yang tiada habisnya. Di sisi lain, Miliang terkena beberapa kali sebelum dia sempat bereaksi. Meskipun dia memegang pedang dewa kepala hantu di depannya, dia masih terluka parah. Tulang-tulangnya patah berkeping-keping, dan permukaan pedang dewa itu penuh dengan retakan. Engah, Miliang memuntahkan setegup darah dan jatuh terduduk. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap sosok yang datang dari bawah sembilan patung dewa iblis. Matanya dipenuhi kengerian. 4.434 Kau, Kau masih menyembunyikan kekuatanmu. Miliang menahan rasa sakit luar biasa di sekujur tubuhnya saat dia menatap Zwa Wen, yang berdiri di kaki sembilan patung dewa iblis. Tatapan mata Zwa Wen dingin, dia bahkan tidak menatap Miliang. Sebaliknya, dia menatap corona virtual di belakang Miliang. Miliang, kamu terlalu lemah. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Zwa Wen berbicara perlahan, tetapi kata-katanya arogan dan mendominasi. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di arena yang menganggap Zwa Wen sombong lagi. Ini karena Zwa Wen telah membuktikan dirinya. Dia berhak bersikap sombong. Bahkan Miliang telah dipukuli habis-habisan olehnya. Kakak senior Miliang. Mei Dong bergegas ke sisi Miliang dan membantunya berdiri. Dia ingin membantunya ke tempat yang aman. Namun, begitu Mei Dong mendarat, sebuah kaki raksasa turun dari langit dan menginjaknya. Mei Dong menjerit. Saat kaki raksasa itu terangkat, Mei Dong tergeletak di tanah. Tubuhnya berlumuran darah, dan mulutnya masih berbusa darah. Su Zhou dan kultifator lainnya menatap patung dewa iblis yang tidak jauh dari Mei Dong dan Miliang dengan ngeri. Mereka akhirnya merasakan kebrutalan Zwa Nian Sui. Virtual Corona mengernyit sedikit. Ia menatap Zwa Wen dalam-dalam, seolah sedang mengevaluasi ulang Zwa Wen. Aku telah meremehkanmu. Aku tidak bisa melihat kekuatanmu. Akan tetapi, jika kamu masih sekuat ini, itu masih belum cukup bagiku. Virtual Corona mengetukkan kaki kanannya dan melayang seperti peri. Akhirnya, ia mendarat di bahu raksasa bersayap emas dan menatap Zwa Wen. Zwa Wen digenggam di telapak tangan patung dewa iblis. Tatapan matanya sedingin iblis. Ia berkata, Kalau begitu, mari kita bertarung. Membunuh. Virtual Corona berteriak dingin. Tiba-tiba, lengan pucat besar muncul dari tanah arena satu demi satu, mencengkram sembilan patung iblis. Raksasa bersayap emas di bawah Corona virtual itu melebarkan sayap emasnya dan terbang ke angkasa. Kemudian ia menukik turun dengan cepat sambil memegang tombak emas di tangannya dan menyerang sembilan patung iblis itu. Raksasa bersayap emas itu jatuh, dan tombaknya menghantam patung dewa iblis pertama. Kemegahan ilahi beredar, dan cahaya kemasan meledak. Api kemasan menelan seluruh langit dan bumi, tidak pernah padam. Patung dewa iblis pertama meraung marah dan terlempar. Retakan tebal muncul di tubuhnya yang gelap dan dingin. Serangan raksasa bersayap emas itu berhasil, tetapi tidak berhenti. Ia melesat dengan kecepatan yang lebih tinggi, melemparkan tombak sucinya. Tombak dewa itu berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan menghilang dalam sekejap. Kemudian, tombak itu menembus dahi patung dewa iblis pertama. Api kemasan yang cemerlang menelan patung dewa iblis itu dan membakarnya menjadi abu. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Sangat kuat. Corona virtual ini jauh lebih kuat daripada Miliang. Dia sudah berada di puncak tahap Dharma kosmik. Dan Dharma kosmiknya juga luar biasa. Mata Li Yinglong menyipit. Melihat raksasa bersayap emas itu menyerang dengan gegabu di antara patung-patung dewa iblis, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ledakan, ledakan, ledakan. Raksasa bersayap emas itu bagaikan dewa iblis yang turun ke dunia fana. Ia mengayunkan tombak dewanya dan menyebarkan kemegahan ilahi. Satu persatu, patung dewa iblis terlempar oleh tombaknya. Tubuh patung-patung itu juga hancur. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, delapan patung dewa iblis terlempar dan hancur total menjadi debu. Hanya satu yang tersisa. Patung itu menatap dingin ke arah raksasa bersayap emas yang mendekat dengan cepat. Di telapak patung dewa iblis, Zuawan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tatapan matanya sangat tenang. Dentang. Raksasa bersayap emas itu semakin dekat dan dekat. Tombak dewa besarnya, yang dikelilingi oleh api dewa emas, menusuk tepat ke telapak patung dewa iblis Zuawan. Tombak itu begitu kuat sehingga tampaknya mampu membakar seluruh ruang menjadi ketiadaan. Jika kena, telapak tangan patung dewa iblis itu pasti akan hancur, dan Zuawan, yang ada di telapak tangan, juga akan terluka parah. Mata Zuawan seperti es. Cahaya merah menyala keluar seperti lautan darah. Setelah cahaya merah menyala, api merah menyala menyusul. Api merah darah berkobar dan menyelimuti seluruh tubuh Zuawan. Api iblis adalah tergi kedua dari mata iblis. Api ini dapat melepaskan api iblis abadi yang menggunakan energi iblis seseorang sebagai bahan bakar. Api ini membakar dengan ganas hingga semua materi terbakar menjadi abu. Dentang. Tombak dewa itu menembus langit dan akhirnya menghantam telapak tangan patung dewa iblis itu. Dengan ledakan keras, telapak tangan patung dewa iblis itu meledak. Patung dewa iblis yang besar itu terlempar. Tubuhnya yang besar hancur berkeping-keping hingga akhirnya menghilang. Virtual Corona berdiri di bahu raksasa bersayap emas itu. Dia sedikit mengernyit dan menatap ujung tombak suci itu. Di sana, sesosok tubuh yang diselimuti api iblis berwarna merah darah memegang ujung tombak itu erat-erat dengan kedua tangannya. Zuawan yang suai. Virtual Corona bergumam pelan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tombak suci wujud dharmanya sangat kuat. Bahkan seorang kultifator di puncak wujud dharma alam semesta tidak akan berani melawannya dengan tubuh mereka. Namun, Zuwan yang suai telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menggunakan tubuhnya untuk melawannya. Itu gila. Dibandingkan dengan tombak dewa yang besar, sosok Zuawan terlalu kecil. Namun, auranya mengalahkan aura raksasa bersayap emas itu. Tangannya seperti kait, memegang ujung tombak dengan erat. Api iblis berwarna merah darah berkobar liar di sepanjang ujung tombak dan dengan cepat menyebar ke lengan kanan raksasa bersayap emas itu. Api suci berwarna emas di permukaan tombak suci itu langsung surut saat mereka berhadapan dengan api iblis yang aneh itu. Mereka sama sekali tidak berani menghentikannya. Ledakan. Seluruh tombak dewa itu terbakar oleh api iblis. Api merah darah yang tak berujung melonjak dan tombak dewa itu mulai meleleh. Ia menguap menjadi uap air kemasan dan menghilang dalam kehampaan. Apa? Api jenis apa ini? Pupil mata virtual corona mengecil saat dia menatap api iblis yang aneh itu. Dia memerintahkan raksasa bersayap emas itu untuk meninggalkan tombak suci itu. Sayangnya, raksasa bersayap emas itu masih satu langkah terlalu lambat. Api iblis itu seperti belatung yang dengan cepat menyebar ke lengan kanan raksasa bersayap emas itu dan dengan cepat menyapu ke seluruh tubuh raksasa bersayap emas itu. Itu terlalu cepat. Mengaum. Raksasa bersayap emas itu menjerit. Ia mengayunkan anggota tubuhnya dengan keras, mencoba memadamkan api iblis di tubuhnya. Namun, semua itu sia-sia. Api iblis itu menyebar terlalu cepat dan semakin cepat. Dalam sekejap, separuh tubuh raksasa bersayap emas itu diselimuti oleh api iblis dan mulai melelehkan tubuh raksasa bersayap emas itu. Ekspresi virtual corona berubah drastis. Dia menghentakkan kaki kanannya dan buru-buru menjauh dari raksasa bersayap emas itu. Saat ia mendarat, raksasa bersayap emas itu menjerit melengking dan terbakar abis menjadi abu oleh api iblis. Suara mendesing. Suara angin yang mengerikan terdengar. Zuawan melesat seperti kilat berwarna darah. Kobaran api iblis mengelilinginya, membuatnya tampak seperti raja iblis yang kembali dari neraka. Virtual corona mendengus dingin dan menghentakkan kakinya. Lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya menghalangi di depan Zuawan seperti gelombang pasang. Namun, saat lengan putih pucat itu mendekati Zuawan, mereka terbakar menjadi abu. Sebaliknya, Zuawan terus maju. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Ledakan. Tinju Zuawan menghantam dan mendarat di wajah virtual corona. Yang terakhir memanggil pedang dewa dan menaruhnya di depannya. Dia sangat waspada terhadap api iblis di tubuh Zuawan dan tidak berani bersentuhan dengannya. Retakan. Pedang dewa itu terlempar oleh pukulan Zuawan. Api iblis yang tak terhitung jumlahnya melilit pedang dewa itu dan mengubahnya menjadi abu. Ledakan. 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 Tinju Zuawan menghujani tubuh sumian yang satu demi satu. Wajah yang terakhir tampak muram. Dia memanggil senjata dewa dan meletakkannya di depannya untuk menahan serangan mengerikan seperti badai milik Zuawan. Retakan. Zuawan menghancurkan perisai dewa dengan satu pukulan. Kecepatan tinjunya tiba-tiba meningkat dan menghantam wajah virtual corona pada saat yang tak terduga. Jantung virtual corona berdetak kencang. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkis dan menghantam tinju Zuawan. Dia mengeluarkan erangan teredam saat seluruh tubuhnya terpental ke belakang. Tangan kanannya tercemar oleh api iblis, dan dengan cepat mulai terbakar. Virtual corona segera mengambil keputusan untuk memotong tangan kanannya dan menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindari serangan Zuawan. Dia segera mundur keluar arena dan menatap Zuawan dengan tatapan muram. Dia berkata dengan suara rendah, aku mengaku kalah. Seluruh arena hening. Terdengar suara jarum jatuh. 4.435. Saya mengaku kalah. Suara virtual corona tidak keras, tetapi meledak seperti guntur di arena. Di putaran tim, keluarga Sulong ada empat orang, keluarga Sulong ada lima orang, dan keluarga Sulong hanya tersisa satu orang. Pada akhirnya, tim keluarga Sulong, yang sebelumnya dirugikan, memenangkan babak tim. Hasil ini diluar ekspektasi semua orang. Bagaimana dengan kalian berdua? Di tengah kobaran api iblis, tatapan mata Zuawan tertuju pada Suzou dan orang lain di dekatnya. Suaranya dingin. Suzou dan orang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka dengan cepat mengakui kekalahan. Bahkan virtual corona pun tidak sebanding dengan orang ini, jadi bagaimana mereka berdua bisa bertarung. Zuawan mendarat di tanah, api iblis menghilang, dan wajahnya sedikit pucat. Api iblis membakar energi iblis sebagai bahan bakar, dan konsumsi serta efek sampingnya tidak sedikit. Bahkan Zuawan tidak dapat menggunakannya dalam jangka waktu lama. Keluarga Sulong memenangkan putaran tim. Secara keseluruhan, pemenangnya adalah keluarga Sulong. Keluarga Sulong dan Sulong masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga. Tuan emas yang mulia menatap Zuawan dalam-dalam, dan sudut mulutnya melengkung saat dia mengumumkan hasil akhirnya. Menang, menang, apakah kamu bercanda? Di menara timur, mulut Li Yinglong sedikit menganga, dan dia benar-benar tercengang. Ketika Gold Glorious Lord mengumumkan hasil akhirnya, dia akhirnya tersadar. Kegembiraan membuncah di hatinya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Su 8. Li Yinglong melompat dan menyerang Zuawan di tengah arena. Dia sangat gembira, dan dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Zuawan dengan baik. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin keluarga Sulong memenangkan kompetisi terakhir? Tuan muda Zuo benar-benar kuat. Jadi ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Tidak heran dia begitu percaya diri sejak awal. Li Suo bergumam pada dirinya sendiri. Dia menatap Zuawan dengan mata penuh kekaguman dan rasa terima kasih. Li Zi tercengang. Dia menundukkan kepalanya karena malu ketika dia memikirkan bagaimana dia bertindak dalam keadaan marah di babak individu. Selama ini dia salah, dan dia telah melimpahkan semua kesalahan pada Zuo Nian Sui. Pada saat ini, Li Zi benar-benar ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Di sisi lain, Su Ji Ing dan Mi Hao Miao dari keluarga Sulong dan keluarga Sulong memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Hasil akhir ini terlalu sulit untuk mereka terima. Namun, ini adalah kenyataan yang terjadi di depan mata mereka. Patriark, aku telah mengecewakanmu. Virtual Corona membawa Su Zhou dan yang lainnya kembali ke Menara Selatan. Dia berlutut di depan Su Ji Ing dan berkata dengan suara rendah. Su Ji Ing mengusap punggung tangannya dan menatap lurus ke depan dengan mata dinginnya. Su Ji Ing tidak berbicara, Corona virtual, Su Zhou, dan yang lainnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Itu bukan salahmu. Zuo Nian Sui terlalu pandai bersembunyi. Meskipun kultifasinya tidak kuat, tetapi kekuatan dan kartu asnya mengejutkan. Jika tebakanku benar, kekuatan anak ini mungkin sebanding dengan Qi. Tidaklah tidak adil kalau kamu kalah darinya. Su Ji Ing berbicara perlahan, tetapi apa yang dia katakan mengejutkan virtual Corona dan yang lainnya. Qi, nomor satu dalam daftar Dewa Voityama, adalah putra paling menonjol dari Raja Voityama. Di masa depan, ia akan menjadi penerus terkuat Raja Neraka. Bahkan seseorang yang sombong seperti virtual Corona tidak berani bersaing dengan Qi. Yang terakhir terlalu kuat. Namun, Su Ji Ing justru membandingkan Zuo Nian Sui dengan Qi. Hal ini sulit diterima oleh virtual Corona. Bahkan jika Zuo Nian Sui lebih kuat darinya, masih ada perbedaan besar antara dirinya dan Qi. Ayah, apakah kamu benar-benar akan mengeluarkan 30 mata air gunung kekosongan ilahi? Virtual Corona tiba-tiba bertanya. Meskipun keluarga Sulong kaya, 30 mata air gunung kekosongan ilahi tetap merupakan kerugian besar bagi keluarga Sulong. Ekspresi Su Ji Ing membeku, lalu berubah muram. Dengan Tuan Emas Mulia Raja Neraka sebagai saksi, apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Virtual Corona mengepalkan tangannya tetapi tetap diam. Kita tentu harus menyerahkan 30 mata air gunung kekosongan ilahi. Namun, tidak akan semudah itu bagi keluarga Sulong untuk mendapatkannya. Setelah Su Ji Ing selesai berbicara, dia melirik miau-miau dari keluarga Sulong. Mata mereka bertemu dan berbinar. Haha, Zuo Nian Sui, aku sungguh meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Pada akhirnya, kau memenangkan kemenangan terakhir untuk keluarga Sulong. Li Yinglong menepuk bahu Zuo Wen sambil tersenyum. Nada bicaranya hangat dan penuh rasa terima kasih. Zuo Wen berkata dengan acu-ta'acu, kepala keluarga Li, kamu terlalu sopan. Aku juga berjuang untuk diriku sendiri. Lagi pula, aku memiliki 30% mata air gunung kekosongan ilahi. Jika aku tidak melakukan yang terbaik, maka semua usahaku akan sia-sia. Li Yinglong tersenyum malu dan melanjutkan, Meski begitu, aku tetap harus berterima kasih atas nama keluarga Sulong. Tanpamu, keluarga Sulong kami akan menderita kerugian besar. Baiklah, kompetisi besar telah berakhir. Tiga leluhur, ingatlah untuk membagi mata air gunung Void Ilahi di antara kalian sendiri. Jika ada yang tidak adil, kalian dapat melaporkannya ke pengadilan kerajaan Voithel. Pengadilan kerajaan Voithel akan menanganinya secara tidak memihak dan tidak akan bias. Gold Lord berbicara lagi. Dia melirik ketiga kepala keluarga sebelum tatapannya tertuju pada Zuo Wen. Dia tersenyum dan berkata, Zuo Nian Sui, kamu tidak buruk. Orang berbakat sepertimu layak untuk dikembangkan lebih baik. Jika kau bersedia, kau bisa datang ke Raja Neraka untuk menemuiku. Aku akan menerimamu secara pribadi dan memperkenalkanmu kepada Raja Neraka Sulong yang agung. Zuo Wen menangkupkan kedua tangannya ke arah Gold Lord dan berkata, Terima kasih atas kebaikanmu, Gold Lord. Aku masih perlu memikirkannya. Setelah aku memutuskan, aku akan pergi ke Raja Neraka untuk mencarimu. Gold Lord menganggup puas. Ia lalu mengemudikan kapal suci itu dan meninggalkan arena. Kepala keluarga Li, ini adalah token izin untuk 30 mata air gunung kekosongan ilahi milik keluarga Sulongku. Nantinya, mata air ini akan menjadi milik keluarga Sulongmu. Ini adalah token izin untuk 30 mata air gunung kekosongan ilahi milik keluarga Sulong. Setelah Gold Lord pergi, Su Jiying dan Mi Hao Miao segera menyerahkan token izin mereka kepada Li Yinglong. Kemudian, kedua keluarga itu tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka menaiki kapal dewa dan segera pergi. Li Yinglong mengambil dua token itu dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Su Jiying dan Mi Hao Miao telah menyerahkan token izin mereka terlalu mudah. Bagaimanapun, 30 mata air gunung kekosongan ilahi bukanlah jumlah yang sedikit. Sialan, ini semua gara-gara mata air pegunungan kekosongan ilahi di kaki gunung. Li Yinglong melihat label lokasi pada token di tangannya dan ekspresinya sangat berubah. Gunung Divine Void meliputi wilayah yang sangat luas. Dari kaki gunung hingga puncaknya, terdapat mata air gunung Divine Void alami. Setiap mata air gunung kekosongan ilahi dipenuhi dengan energi dan mudah diserap. Itu adalah tanah suci bagi banyak kultifator untuk bercocok tanam. Namun, tidak semua mata air gunung kekosongan ilahi dipenuhi dengan energi. Hal ini bergantung pada lokasinya. Semakin tinggi gunung Divine Void, semakin baik lokasinya dan semakin melimpa energinya. Dan mata air gunung kekosongan ilahi di puncak memiliki air mata air kekosongan ilahi terbaik. Efek kultifasinya juga yang terbaik. Di sisi lain, kaki gunung itu merupakan mata air gunung kekosongan ilahi yang terburuk. Dan apa yang diberikan Su Jiying dan Mi Hao Miao kepada Li Yinglong adalah mata air gunung kekosongan ilahi yang terburuk di kaki gunung. Tak heran kedua kepala keluarga itu pergi terburu-buru setelah menyerahkan token mereka. 4436 Keluarga Void, Pavilion Tianlun, Zuawan Duduk Bersila, titik akupuntur di seluruh tubuhnya menyerap energi kekacauan padat di sekitarnya. Energi kekacauan di alam super beberapa kali lebih padat daripada energi kekacauan di alam tinggi, dan keluarga Void merupakan salah satu keluarga terkuat di alam Void Yama. Sebagai salah satu kekuatan terkuat, energi kekacauan di rumah besar mereka jauh lebih padat daripada di tempat lain. Di Pavilion Tianlun, kecepatan kultifasi Zuawan agak cepat, beberapa kali lebih cepat daripada di alam Giyok Ungu. Meskipun energi kekacauan di sini padat, itu masih belum cukup bagiku. Zuawan perlahan membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kultifasinya hanya pada tahap akhir kesengsaraan alam semesta, energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke puncak kesengsaraan alam semesta terlalu besar. Besar. Jika dia bermeditasi seperti ini, akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade sebelum dia berhasil mencapai terobosan. Sudah tiga hari sejak kompetisi. Keluarga Void seharusnya sudah berbagi mata air Void ilahi dengan keluarga Void Long dan keluarga Void Ki. Prosedur serah terima seharusnya sudah selesai. Zuawan berdiri. Setelah kembali dari kompetisi, Zuawan telah menjadi pahlawan keluarga Void. Banyak anggota keluarga Void. Semua junior menatapnya dengan tatapan tajam. Dia juga diatur untuk tinggal di salah satu pavilion paling mewah milik keluarga Void, Pavilion Tianlun. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Zuawan membuka pintu dan mendapati seorang pria dan seorang wanita di luar. Li Suo, Li Hong, ada apa? Tanya Zuawan sambil tersenyum tipis. Tuan muda Zuo, Patriar telah menyelesaikan prosedurnya. Dia berkata bahwa jika Anda bebas, Anda dapat mengikutinya ke gunung kekosongan ilahi untuk memilih mata air kekosongan ilahi. Aku memilih mata air gunung kekosongan ilahi. Li Hong tersenyum manis, matanya yang indah terus-menerus mengamati Zuowen, tatapannya menyala-nyala. Juga, hadiah Raja Neraka telah tiba. Konon pahala yang diberikan Raja Neraka kali ini sangatlah besar, yakni sembilan. Pil pola hukum ekstrim, pil ini dapat sangat meningkatkan peluang untuk maju ke aspek kosmik. Bahkan keluarga Void kita, semacam ini. Pil dewa sangat langka, Li Suo menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Pil pola hukum sembilan ekstrim dapat dikatakan sama berharganya dengan nyawanya baginya. Berkat Zuowen, ia bisa memperoleh hadiah seperti itu. Oleh karena itu, ia sangat berterima kasih kepada Zuowen. Baiklah, aku bebas sekarang. Bawalah aku menemui Patriark. Zuowen mengangguk. Selanjutnya, mereka bertiga berjalan menuju ruang resepsi. Sepanjang jalan, banyak murid keluarga bangsawan Alam Void yang penasaran mengamati Zuowen. Zuowen dapat melihat melalui mata mereka. Ekspresi kekaguman tampak di wajahnya. Dia adalah Zuon Nianzue, Tuan Muda Zuo. Dialah yang membalikkan keadaan dalam kompetisi besar dan menang untuk keluarga Suezan kita. Kemenangan akhir. Wow, Tuan Muda Zuo sangat tampan. Sayang sekali aku tidak ada di klan pada hari kompetisi. Saya telah melihat kemegahan Tuan Muda Zuo. Petik 2 petik 2. Para pengikut keluarga ilusi yang lewat saling berbisik. Banyak kultifator wanita muda bahkan melemparkan pandangan genit padanya. Di sisi lain, ekspresi Zuowen tetap sama, tidak menunjukkan kesedihan maupun kegembiraan. Ketika Zuowen melangkah ke ruang resepsi, Li Yinglong sudah berdiri dan secara pribadi menyambutnya dengan senyum hangat di wajahnya. Menghadapi. Pada saat yang sama, Zuowen juga memperhatikan bahwa di aula, selain Li Yinglong, ada juga Li Ying dan Li Xi. Di samping Li Yinglong ada seorang pria parubaya dengan kepala gemuk dan telinga besar. Tuan Muda Zuo, ini adalah utusan Raja Neraka. Dia datang ke sini untuk menyampaikan hadiah pertempuran Wen kepadamu dan Li Zuo. Li Yinglong menunjuk pria parubaya di sampingnya dan memperkenalkannya kepada Zuowen sambil tersenyum. Utusan itu tersenyum. Ia mengamati Zuowen dan mengangguk, Tuan Muda Zuo masih sangat muda, namun ia mampu bersikap sopan dan santun. Ini benar-benar langkah. Dalam pertempuran Wen ini, penampilan Tuan Muda Zuo sangat luar biasa. Bahkan Raja kita memujinya setelah menonton rekamannya. Tuan Muda Zuo, bakat luar biasa seperti Anda sebenarnya harus datang ke pengadilan kerajaan Suiyama untuk berkembang. Dengan sumber daya dan fondasi pengadilan kerajaan, Anda dapat. Dengan kekuatan istana kerajaan, kamu bisa menjadi sawoki kedua. Saya harap Tuan Muda Zuo dapat memberi saya muka. Ekspresi Zuowen tenang. Dia tidak tergerak oleh kata-kata utusan itu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Aku akan memikirkannya. Utusan itu menyipitkan matanya. Dia sedikit tidak puas dengan sikap Zuowen, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menyerahkan dua kotak brokat kepada Zuowen. Zuowen, ini adalah pil pola sembilan aspek ekstrim. Kualitasnya sangat unggul. Tuan Muda Zuo dan Tuan Muda Li Suo keduanya berada di bencana besar alam semesta. Pil suci adalah yang paling berguna bagimu. Itulah sebabnya raja kami memilih hadiah ini. Kata utusan itu dengan acuh tak acuh. Zuowen dan Li Suo mengambil kotak brokat itu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada utusan itu, utusan itu bergegas pergi. Setelah utusan itu pergi, Li Yinglong tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan berkata kepada Li Zi dan Li Ying di belakangnya, Kalian berdua. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Muda Zuo? Wajah Li Ying pucat. Matanya berkedip saat dia membungku dalam-dalam kepada Zuowen dan berkata, Tuan Muda Zuo, saya dibutakan oleh rasa cemburu. Li Ying dibutakan oleh rasa cemburu dan memperlakukanmu dengan buruk dalam kompetisi. Aku harap kamu bisa memaafkannya. Li Zi langsung berlutut di tanah dan berkata dengan malu, Tuan Muda Zuo, Li Zi terlalu keras kepala dan tidak peduli dengan situasi keseluruhan. Jika Anda bisa. Maafkan aku. Zuowen memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh, lalu menatap Li Yinglong. Dia tahu bahwa Li Yinglong sedang mengekspresikan sikapnya dan mendekatkan hubungan mereka berdua. Li Yinglong adalah orang yang cerdas. Dalam kompetisi besar ini, dia dapat melihat potensi dan kekuatan Zuowen. Dia tahu bahwa Zuowen pasti akan menjadi seseorang di masa depan. Dia benar-benar sosok yang kuat. Sekarang dia memiliki hubungan baik dengan Zuowen, itu akan sangat bermanfaat baginya dan keluarga Suming. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Silakan berdiri, kata Zuowen dengan tenang. Tuan Muda Zuo memang murah hati dan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Mengapa Anda tidak berterima kasih kepada Tuan Muda Zuo? Li Yinglong menghela nafas lega dan buru-buru berkata kepada Li Ying dan Li Zi. Li Ying dan Li Zi berterima kasih kepada Zuowen dan berdiri diam di samping. Kepala keluarga Li, ku dengar kau sudah menyelesaikan prosedur pemindahan Mata Air Gunung Kekosongan Ilahi. Sekarang, aku bisa pergi ke Gunung Kekosongan Ilahi untuk memilih satu. Apakah Anda sudah memilih Mata Air Gunung Kekosongan Ilahi saya? Zuowen bertanya tentang tujuan kunjungannya kali ini. Ketika Mata Air Gunung Kekosongan Ilahi disebutkan, senyum muncul di wajah Li Yinglong. Meskipun keluarga Sulong dan keluarga Sulong memiliki posisi terburuk, Mata Air Pegunungan Kekosongan Ilahi akan diserahkan kepadanya. Namun, Mata Air Gunung Kekosongan Ilahi diberkati oleh surga. Bahkan lokasi terburuk pun jauh lebih berharga daripada tanah berharga biasa. Dalam kompetisi besar ini, kita memenangkan total 60 Mata Air Gunung Kekosongan Ilahi. Menurut perjanjian sebelumnya, 30% di antaranya adalah milikmu. Jumlah mereka hanya 18. Sekarang, aku akan mengajakmu melihat. Kau boleh memilih 18. Anda dapat membudidayakan 18 lahan ini sendiri, atau Anda dapat membukanya atau menyewakannya. Anda dapat memutuskan apakah akan membukanya untuk umum atau menyewakannya, kata Li Yinglong sambil tersenyum. Wajah Li Suo dan Li Hong dipenuhi rasa iri. 18 Mata Air Gunung Kekosongan Ilahi. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Di kota Voitian Divine, jika seseorang memiliki Mata Air Gunung Voit Divine, mereka akan menjadi orang kaya raya. Sekarang, Zhuawan memiliki 18. Dengan jumlah mereka 18 orang, kekayaan dan fondasi mereka melampaui 70% kekuatan di kota Suci Voitian. 18 Mata Air Pegunungan Voit Ilahi ini akan dikelola oleh keluarga Voit Anda. Jika aku tidak menggunakan Mata Air Gunung Kekosongan Ilahi, kau dapat menggunakannya sesuka hati. Jika saya ingin menggunakannya, tidak seorang pun dapat mengganggu saya, kata Zhuawan. Jelas mustahil baginya untuk mengelola 18 Mata Air Pegunungan Divine Voit sendirian. Satu-satunya cara adalah menyerahkan mereka kepada keluarga Voit untuk dikelola, dan membiarkan keluarga Voit memiliki sejumlah wewenang. Ini adalah situasi yang menguntungkan. Itu adalah strategi yang saling menguntungkan, dan juga pilihan terbaik Zhuowen saat ini. Senyum Li Yinglong menjadi lebih cemerlang. Saran Zhuawan jelas merupakan keuntungan bagi keluarga Voit mereka. Dalam hatinya, kesan baik Zhuawan terhadapnya bertambah banyak. 4.437 Gunung Voit Ilahi terletak sekitar 5 miliar mil di sebelah utara kota Ilahi Neraka Voit. Dilihat dari jauh, Gunung Kekosongan Ilahi mengjulang tinggi ke awan, puncaknya tak terduga. Sebuah kapal dewa terbang keluar dari kota Suyan dan menuju Gunung Kekosongan Ilahi. Apakah itu Gunung Kekosongan Ilahi? Di geladak, Zhuawan berdiri di haluan kapal. Pandangannya jatuh ke depannya, di mana sebuah gunung besar berdiri. Kemegahan Ilahi yang tembus cahaya mengalir di sekitar gunung yang sangat besar ini. Pilar-pilar cahaya melesat ke langit dari berbagai bagian gunung. Terlebih lagi, pilar-pilar cahaya ini cukup teratur. Semakin tinggi pilar-pilar cahaya itu, semakin kuat pilar-pilar cahaya itu. Iya, Gunung Kekosongan Ilahi terkenal karena mata air Kekosongan Ilahi. Tuan Muda Zhuo, Anda pasti telah melihat pilar cahaya yang melesat ke langit dari gunung, bukan? Li Yinglong berjalan perlahan ke sisi Zhuawan dan berkata sambil tersenyum. Mungkinkah pilar cahaya itu terbentuk dari energi yang meluap dari mata air pegunungan Kekosongan Ilahi? Mata Zhuawan berbinar saat dia menebak. Li Yinglong tertawa dan berkata, Tuan Zhuo benar-benar cerdas. Tebakanmu benar, pilar-pilar cahaya itu memang energi yang meluap dari mata air gunung Kekosongan Ilahi. Seperti yang bisa Anda lihat, semakin dekat kita ke puncak, semakin kuat pilar cahayanya. Ini juga berarti kualitas mata air gunung Kekosongan Ilahi semakin tinggi. Zhuawan terkejut, mata air gunung Kekosongan Ilahi ini sungguh luar biasa. Energi yang meluap-luap itu mampu membentuk pilar cahaya yang mengjulang ke langit, sungguh luar biasa. Tak lama kemudian, kapal perang Ilahi tiba di pinggiran Gunung Kekosongan Ilahi. Patriark, Tuan Zhuo, kita telah tiba di alun-alun kota Kekosongan Ilahi. Li Zhuo menghentikan kapal dan berkata kepada Zhuawan dan Li Yinglong. Baru pada saat itulah Zhuawan menemukan bahwa di bawah kapal perang dewa, terdapat sekumpulan besar pembudidaya. Ini adalah batas luar gunung Kekosongan Ilahi. Banyak kultifator telah membangun istana sementara di sini. Istana-istana megah mengjulang dari tanah dan tersusun dalam ketidakteraturan yang indah di bawahnya. Meskipun tatanannya tidak teratur, tetap saja itu adalah pemandangan yang unik. Banyak kultifator yang menata berbagai macam barang di depan istana sementara. Setiap barang ditandai dengan harga yang jelas. Daripada menyebutnya pasar, Zhuawan merasa itu lebih seperti kota kecil. Kapal dewa itu berhenti di depan sebuah istana megah. Seketika, beberapa kultifator maju untuk menyambut mereka. Selamat datang, Patriark. Orang yang memimpin kelompok pembudidaya adalah seorang lelaki tua bungkuk. Dia memimpin semua orang dengan membungkuk dengan cermat. Li Yinglong menatap lelaki tua bungkuk itu dan tersenyum tipis, Patua Zhou, mata air kekosongan ilahi yang telah hilang dari keluarga naga kekosongan dan keluarga ki kekosongan, apakah kau sudah mengirim orang untuk mengambil alih? Lelaki tua bungkuk itu buru-buru berkata, Jangan khawatir, Patriark. Begitu Anda memberi perintah, lelaki tua ini akan mengirim seseorang untuk mengambil alih. Orang-orang dari kedua keluarga bangsawan itu juga sangat lugas dan tidak menunda-nunda. Bibir Li Yinglong berkedut. Mata air gunung kekosongan ilahi yang diberikan kedua keluarga bangsawan besar itu adalah kualitas terburuk, jadi mereka secara alami memberikannya kepada mereka tanpa ragu-ragu. Sebelum kita pergi, izinkan aku memperkenalkan Tuan Muda Zuo kepada kalian semua. Berkat dialah klan Voitual kita mampu memperoleh kemenangan terakhir dalam kompetisi. Li Yinglong menunjuk Zuo Wen dan memperkenalkannya kepada lelaki tua bungkuk itu dan yang lainnya. Apakah itu benar-benar Tuan Muda Zuo Nianzui? Orang tua bungkuk itu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka semua berlutut di tanah, membungkuk tiga kali dan bersujud sembilan kali kepada Zuo Wen. Semuanya, tolong cepat bangun. Zuo ini tidak dapat menerima hadiah sebesar itu. Zuo Wen buru-buru berkata, Tuan Muda Zuo, Anda bisa menerimanya. Anda tidak tahu, tetapi selama seratus tahun terakhir, klan Voitual kita telah dikalahkan berkali-kali dalam kompetisi. Kami menyaksikan mata air pegunungan Divine Voit hilang berkali-kali. Klan Voitual kita diejek dan dipermalukan oleh dua keluarga bangsawan lainnya, tetapi kita tidak bisa membantah mereka. Kali ini, berkatmu, kami akhirnya bisa mengangkat kepala tegak. Sekarang, di luar gunung kekosongan ilahi, ketika kedua keluarga bangsawan melihat kita, mereka tidak akan berani mengejek kita lagi. Pria tua bungkuk itu tertawa terbahak-bahak, menatap Zuo Wen dengan rasa terima kasih di matanya. Baiklah, Tuan Muda Zuo datang kali ini untuk memilih mata air gunung kekosongan ilahinya. Zuo tua, pimpin jalannya. Li Yinglong tersenyum. Orang tua bungkuk itu buru-buru bangkit dan dengan antusias menuntun Zuo Wen menuju gunung kekosongan ilahi. Mata air pegunungan Voit ilahi yang diambil oleh klan Voitual dan klan Voitual berada di kaki gunung, masing-masing di arah Barat Daya dan Timur Laut. Pria tua bungkuk itu pertama-tama membawa Zuo Wen ke daerah Barat Daya. Dia melihat bahwa di daerah Barat Daya, di bawah tebing yang licin, ada ruang terbuka yang sangat luas. Ada 30 mata air yang tersebar di sekitar tempat terbuka itu. Mulut setiap mata air berbentuk tidak beraturan. Air mata air di dalamnya berwarna putih susu, mengalir deras seperti air mendidih. Energi padat itu menyembur keluar bagaikan gelombang pasang. Di area ini, Zuo Wen dapat merasakan dengan jelas adanya susunan besar yang kuat. Patriark, Zuo tua. Di luar barisan besar, pasukan kultifator ditempatkan. Ketika mereka melihat Li Yinglong dan yang lainnya tiba, mereka buru-buru membungku hormat. Setelah Zuo tua membuka inti susunan, Zuo Wen, Li Yinglong, dan yang lainnya melangkah masuk. Tuan Muda Zuo, Anda dapat memilih mana yang paling sesuai dengan Anda. Jika tidak, masih ada 30 mata air gunung kekosongan ilahi di wilayah timur laut yang dapat Anda pilih. Li Yinglong berkata dengan murah hati. Zuo Wen memperhatikan bahwa daerah ini sangat luas. Setiap mata air dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dan ada juga batasan di sekitar setiap mata air. Zuo Wen dengan hati-hati merasakan dan menemukan bahwa energi mata air di daerah ini sebenarnya hampir sama. Saya akan memilih 18 ini. Zuo Wen dengan santai memilih 18 mata air gunung kekosongan ilahi. Menurutnya, mata air gunung kekosongan ilahi di kaki gunung semuanya hampir sama, jadi tidak perlu membuang waktu untuk memilih. Setelah Zuo Wen menentukan pilihannya, Zuo Tua mengeluarkan 18 token giyok yang sesuai dan menyerahkannya kepada Zuo Wen, sambil berkata, Tuan Muda Zuo, ini adalah token giyok pembatasan untuk mata air gunung kekosongan ilahi yang telah Anda pilih. Dengan mengandalkan token giyok ini, Anda dapat dengan lancar memasuki mata air yang sesuai tanpa mengalami serangan apapun dari pembatasan tersebut. Zuo Wen mengangguk. Dia mengeluarkan token giyok dan menyerahkannya kepada Li Zuo dan Li Hong, sambil berkata, Alasan mengapa saya dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini adalah karena usaha kalian berdua. Zuo Wen bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Mata air gunung kekosongan ilahi ini adalah hadiah untuk kalian berdua. Kalian dapat menggunakannya sesuai keinginan. Li Zuo dan Li Hong tercengang. Detak jantung mereka bertambah cepat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zuo Wen akan dengan murah hati memberi mereka mata air gunung kekosongan ilahi. Mengapa kamu belum mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Zuo? Li Yinglong berteriak dengan serius. Li Zuo dan Li Hong tersadar dan buru-buru menundukkan kepala untuk berterima kasih kepada Zuo Wen. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Setelah mata air gunung kekosongan ilahi dibagikan, Li Yinglong, Zuo Tua, dan yang lainnya pergi. Sedangkan Zuo Wen, dia tetap tinggal. Alasan dia membantu keluarga Void adalah untuk meminjam mata air gunung Void ilahi untuk berkultivasi. Sekarang mata air pegunungan kekosongan ilahi berada tepat di depannya, wajar saja jika ia tidak mungkin menggunakannya. Saya harap mata air gunung kekosongan ilahi ini tidak mengecewakan saya dan dapat membantu saya menerobos lagi. Zuo Wen menarik nafas dalam-dalam. Dia mengeluarkan token Giyok dan melompat ke mata air gunung kekosongan ilahi terdekat. Seperti yang diharapkan dari mata air gunung kekosongan ilahi, sungguh energi yang kaya. Saat Zuo Wen memasuki mata air pegunungan, ia menemukan bahwa seluruh air mata air itu terbentuk dari energi cair kekacauan purba. Dia hanya mengambil nafas ringan, dan energi kekacauan yang kaya mengalir melalui tracheanya dan menyatu dengan delapan meridiannya yang luar biasa. Zuo Wen duduk bersila di mata air dan mulai menyerap energi mata air pegunungan dengan gila-gilaan. Auranya naik dengan cepat. 4.438 Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di dalam mata air yang jernih, Zuo Wen tiba-tiba membuka matanya. Matanya penuh dengan semangat, dan aura di tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah setengah bulan, akhirnya aku berhasil menembus puncak kesengsaraan alam semesta. Zuo Wen perlahan berdiri, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah ada petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di tubuhnya. Energi mata air di mata air pegunungan Divine Void ini hampir kering. Zuo Wen menundukkan kepalanya untuk melihat ke dasar mata air, dan mendapati bahwa air mata air itu telah berubah menjadi bening, tidak lagi berwarna putih susu. Energi di mata air juga sangat encer. Dalam waktu setengah bulan, ini sudah merupakan mata air pegunungan kekosongan ilahi ketujuh yang telah mengering. Jumlah energi yang dibutuhkan Zuo Wen untuk kultifasinya terlalu besar. Secara logika, mata air gunung kekosongan ilahi sudah cukup untuk memungkinkan seorang kultifator kesengsaraan alam semesta tahap akhir untuk berkultifasi ke aspek kosmik. Namun, Zuo Wen berbeda. Dia baru saja menembus puncak kesengsaraan semesta, dan dia telah menghabiskan tujuh mata air gunung kekosongan ilahi. Itu benar-benar mengerikan. Tentu saja, mata air pegunungan Divine Void tidak sepenuhnya kering, tetapi hanya sementara. Mata air gunung kekosongan ilahi bergantung pada gunung kekosongan ilahi. Selama gunung kekosongan ilahi tidak runtuh, mata air gunung kekosongan ilahi akan mampu terus-menerus menghasilkan mata air dengan energi yang melimpah. Namun, produksi mata air gunung kekosongan ilahi tidaklah tinggi. Zuo Wen akan membutuhkan ribuan tahun untuk memulihkan sepenuhnya mata air yang telah diserapnya. Masih ada sepuluh yang tersisa. Bahkan jika aku menyerap semuanya, aku mungkin tidak akan mampu menembus aspek kosmik. Zuo Wen memandang sepuluh mata air gunung kekosongan ilahi lainnya yang menjadi miliknya, dan akhirnya menghilangkan gagasan untuk terus menyerap dan berkultivasi. Efisiensi naga merah tidak secepat yang kukira. Masih belum ada kabar tentang Leng Erniang. Zuo Wen melompat keluar dari mata air dan mengeluarkan giyok komunikasi. Tidak ada berita tentang Leng Erniang, dan dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Dia awalnya berencana untuk mengikuti para ahli keluarga Void ke alam Zizuan setelah menemukan Moyan Wushang, dan membantu klan Zizuan menaklukkan alam lain yang lebih tinggi. Sekarang, masih belum ada kabar tentang Moyan Wushang. Dia tentu saja tidak ingin meninggalkan alam Void Yama secepat itu. Ayo pergi ke dunia cahaya bintang Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Keinginan lagi. Jika aku berhasil menembus batasan di permukaan Pagoda 7 Harta Karun dan menguasai dunia cahaya bintang dari Dewa Suci 7 Emosi 6 Keinginan, mungkin aku dapat menggunakan persepsi lumpur berwarna untuk menemukan keberadaan Wushang secara spesifik. Mata Zuo Wen berkedip. Dia melihat tanda pentagram platinum di telapak tangannya dan membenamkan kesadarannya ke dalam tanda itu. Tiba-tiba, Zuo Wen merasakan pusaran mengerikan yang menyapu ke arahnya dari samping. Kemudian, dia merasakan dunia berputar dan dia tiba di dunia yang dipenuhi bintang-bintang. Bocah, kau kesini lagi. Baru beberapa saat dan anda sudah menyanyiakan kesempatan kedua anda. Anda harus tahu bahwa anda hanya punya tiga kesempatan. Eh, kamu sudah berada di puncak kesengsaraan kosmik. Begitu Zuo Wen memasuki dunia cahaya bintang, sebuah suara jelas dan terkejut terdengar dari cahaya bintang tak jauh dari sana. Di dalam bola cahaya bintang ini, sebuah pagoda melayang. Pagoda itu berkilau dan tembus pandang, seolah terbuat dari kaca. Pagoda ini memiliki total tujuh lantai. Setiap lantai memiliki warna yang berbeda dan bersinar dengan cahaya pelangi. Di puncak pagoda, seorang gadis kecil mengenakan gaun warna-warni duduk di puncak pagoda. Dia menyilangkan kakinya dan menatap Zuo Wen dengan heran. Jika dia ingat dengan benar, ketika Zuo Wen memasuki dunia cahaya bintang terakhir kali, tingkat kultifasinya hanya pada transformasi bintang kuno. Sudah berapa lama, bocah ini benar-benar berhasil menembusnya lagi. Melihat auranya, dia tidak jauh dari manifestasi kosmik. Secara khusus, aura Zuo Wen jauh melampaui manifestasi kosmik biasa, yang mengejutkan gadis kecil itu. Lumpur berwarna, lama tak jumpa. Zuo Wen tersenyum dan menyapa gadis kecil itu. Di dunia luar, Xiao Hei bergegas keluar dan berpose di depan koloret mat yang menurutnya sangat tampan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, Gadis kecil, aku sudah lama tidak bertemu dengan kakak hitamu. Apakah kamu merindukanku? Urat-urat di dahi koloret mat menonjol. Dia melambaikan tangan kecilnya dan kilatan petir berwarna-warni melesat keluar dan mendarat tepat di Xiao Hei. Sialan, kau menyatrumku. Adik perempuan lumpur berwarna, Betapapun kau merindukanku, kau tidak perlu terlalu bersemangat. Xiao Hei berteriak aneh saat dia menghindari guntur berwarna-warni itu. Kepalamu tidak akan bisa dipenggal. Pergi sejauh yang kau bisa. Kalau tidak, aku akan membacokmu sampai mati. Selagi lumpur berwarna berbicara, dia mengeluarkan kapak berwarna-warni dari pagoda. Kapak warna-warni itu mengembang tertiup angin dan dalam sekejap menjadi sepanjang seribu kaki saat menebas Xiao Hei. Sialan, kau kejam. Xiao Hei berteriak aneh dan tergesa-gesa pergi ke dunia luar, tidak berani keluar lagi. Cepat sekali kau kabur. Lumpur berwarna meletakkan tangannya di pinggangnya. Kapak besar berwarna-warni itu berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke pagoda. Nak, apakah kau mencoba membuka cahaya bintang di permukaan pagoda tujuh tertinggi? Koloret mat mengamati Zouan dan bertanya. Ya, tetapi saya perlu berkultivasi di sini sebelum bersiap untuk mencoba. Kata Zouan. Koloret mat mengangkat bahu dan berkata, Terserah kamu. Sekalipun tingkat kultifasimu jauh lebih kuat dari yang pertama, kau tetap tidak bisa membuka cahaya bintang di permukaan pagoda tujuh tertinggi. Kultivasi Anda setidaknya berada di puncak tahap transformasi kosmik. Mungkin masih ada harapan untuk berhasil. Zouan tersenyum dan berkata, Pokoknya, masih ada satu kesempatan lagi. Tidak ada salahnya mencoba. Koloret mat memutar matanya dan segera menggertakkan giginya saat dia menyadari bahwa Zouan telah memanggil banyak orang dari dunia luar. Mengapa orang ini masih saja tidak tahu malu mengajak orang berkultivasi? Zouan telah memanggil San Lingyun, Duan Zipeng, dan Si Po Tian. Dunia cahaya bintang juga sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Tentu saja, ia akan berbagi manfaatnya. Adapun Xiao Hei, dia sedikit trauma dengan lumpur berwarna karena ocehannya sebelumnya. Ketika Zouan memanggilnya, dia lebih baik mati daripada keluar. San Lingyun, Duan Zipeng, dan yang lainnya sudah berpengalaman. Begitu mereka memasuki dunia cahaya bintang, mereka langsung duduk bersila untuk berkultivasi. Zouan duduk bersila di samping pagoda tujuh tertinggi dan mulai mengolah jiwa ilahi dan kekuatan ilahinya secara bersamaan. Energi khusus dalam Dewa Suci tujuh emosi dan enam keinginan sangat bermanfaat bagi jiwa ilahi. Pada saat yang sama, itu juga dapat meningkatkan kultivasinya. Selain itu, waktu di sini 1.600 kali lebih cepat daripada dunia luar. Oleh karena itu, Zouan tidak merasa terlalu urgensi untuk berkultivasi. Dia berencana untuk berkultivasi perlahan-lahan. Setelah dia mengkonsolidasikan dan menyempurnakan kultivasinya di puncak dunia Kiankun, dia akan berjuang untuk tahap transformasi kosmik. Seratus tahun berlalu dalam sekejap mata selama kultivasi. Zouan perlahan membuka matanya. Matanya memancarkan warna ungu kemasan yang aneh. Ruang di depannya benar-benar runtuh sebagian karena tatapannya. Orang ini memiliki bakat unik dalam mengolah jiwa ilahinya. Hanya dalam seratus tahun, dia benar-benar berhasil menembus dari tahap tengah transformasi kosmik ke tahap awal cahaya bintang kuno terbalik. Selain itu, kultivasinya hanya setengah langkah lagi dari tahap transformasi kosmik. Selama dia memiliki cukup energi untuk diserap dalam waktu singkat, dia akan dapat memasuki tahap transformasi kosmik dengan lancar. Lumpur berwarna duduk di pagoda. Matanya yang berbinar menatap lurus ke arah Zouan sambil berpikir sendiri. Setelah seratus tahun berkultivasi, saya akhirnya selangkah lebih dekat ke tahap transformasi kosmik. Sekarang, energi dari sepuluh mata air gunung kekosongan ilahi sudah cukup bagiku untuk menerobosnya. Mata Zouan berbinar. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Peningkatan jiwa ilahinya bahkan lebih besar dari kultivasinya. Dia telah melompat ke tahap awal dari tahap cahaya bintang kuno terbalik. Kalau dia menggunakan esensi pedang jiwa ilahinya, dia bisa membunuh kultivator manapun yang berada di bawah tahap cahaya bintang kuno terbalik. Sekarang, aku ingin mencoba dan melihat apakah aku dapat mengguncang permukaan pagoda tujuh tertinggi. Zouan berdiri. Ia berjalan menuju cahaya bintang tempat pagoda tujuh tertinggi berada. Matanya bersinar ungu kemasan. 4.439 Di bawah cahaya bintang, Kaini memandang Zouan yang melangkah mendekat dengan ekspresi tenang. Nak, jangan buang-buang tenagamu. Kekuatan cahaya bintang pagoda tujuh tertinggi adalah yang terkuat di dunia ini. Itu didirikan oleh guru sendiri. Kamu tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatanmu saat ini. Kaini menyilangkan lengannya di pinggang dan mendengus. Zouan tidak menghiraukannya. Dia berhenti di depan cahaya bintang dan auranya tiba-tiba meledak. Dalam kekosongan di belakangnya, dunia kian kun sembilan lapis yang besar muncul, dan aura besar mengalir turun seperti gelombang. Hah, dunia kian kun milik orang ini sebenarnya memiliki sembilan lapisan. Mata Kaini melebar saat dia menatap dunia besar di belakang Zouan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia kian kun yang begitu aneh. Tatapan mata Zouan dingin saat dia menekan dengan tangan kanannya. Tujuh lapisan pertama dari dunia kian kun sembilan lapis di belakangnya langsung terbuka. Api, es, petir darah, petir hitam, banjir korosif berwarna putih keperakan dan merah menyala, gunung-gunung dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan sembilan naga besar yang terbentuk oleh angin hitam melonjak keluar. Saat lapisan ketujuh terbuka, tangan kanan Zouan tidak berhenti saat ia membuka lapisan kedelapan dan kesembilan. Setelah mencapai puncak kesengsaraan besar kian kun, ia memiliki kemampuan untuk membuka kesembilan lapisan dunia kian kun. Wuss, 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 lapisan kedelapan memancarkan cahaya keemasan yang tak berujung. Di dalam cahaya keemasan itu terdapat naga-naga besar dengan sayap emas di punggung mereka. Setiap naga bersayap emas ini memiliki aura yang jauh, jauh lebih kuat daripada naga hitam di lantai tujuh. Lebih jauh lagi, 36 dari mereka muncul sekaligus. Ketika lapisan kesembilan terbuka, pasir hisap hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar. Di ujung pasir hitam itu, ada mata hitam besar yang aneh. Bencana pada lapisan kedelapan dan kesembilan jauh lebih mengerikan daripada tujuh lapisan pertama, terutama mata hitam besar. Bahkan Zhuowen, yang merupakan pemiliknya, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat bertemu pandang dengan murid hitam. Setelah melepaskan bencana lapisan kesembilan, Zhuowen menarik nafas dalam-dalam dan segera beralih ke bentuk pewarna iblis. Ki iblis yang mengepul menyebar dengan cepat, menyelimuti Zhuowen dan dunia kian kun di belakangnya. Dalam sekejap, kekuatan kesengsaraan yang dilepaskan oleh sembilan lapisan dunia alam semesta mengalami perubahan kualitatif. Koloret mat, yang awalnya acuh tak acuh, memiliki ekspresi yang sedikit serius di wajahnya. Kekuatan metode Zhuowen agak melampaui harapannya. Ledakan, ledakan. Di bawah kendali moran, kesengsaraan itu meledak dengan cepat, melesat melintasi langit dan menghantam cahaya bintang di permukaan pagoda tujuh harta karun. Ledakan dahsyat bergema terus-menerus saat pagoda tujuh tertinggi tenggelam seluruhnya oleh gelombang bencana. Khususnya, 36 naga bersayap emas bersiul di langit dan menyapu dalam sekejap mata. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya memercik ke bawah, dan ruang di sekitarnya meledak hingga ke titik kehancuran dan distorsi, menyebabkan fluktuasi energi yang sangat tragis. Pupil hitam besar itu melayang santai di kehampaan. Pupil aneh itu tiba-tiba terbelah menjadi garis merah saat menatap ke arah lumpur berwarna. Dalam jarak seratus kaki dari pagoda tujuh tertinggi, ruang itu runtuh ketika lautan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, mengamuk dan bergolak saat terus-menerus menekan dan terkikis. Serangan murid hitam itu aneh dan kuat, dan mustahil untuk dilawan. Tidak buruk, meskipun kultifasimu tidak tinggi, kekuatanmu sungguh kuat. Kau benar-benar menyebabkan gangguan yang kuat pada cahaya bintang. Kau benar-benar mengejutkanku. Lumpur berwarna duduk tegak di pagoda tujuh tertinggi saat riak-riak pada terbentuk di permukaan cahaya bintang di sekitarnya. Jelas sekali, serangan tadi berdampak besar pada cahaya bintang yang mengelilingi pagoda tujuh tertinggi. Zuawan tidak patah semangat. Dia mengeluarkan pedang suci Tae Yu dan menggunakan salah satu kekuatan super ciptaannya sendiri dalam bentuk pewarna iblis. Langit dan bumi, satu garis surga. Pedang mengguncang sembilan langit. Hidup di pagi hari, kematian di malam hari. Setelah ketiga kekuatan super digunakan, tangan kanan Zuawan menunjuk glabelannya dengan dua jari. Cahaya ungu emas yang tajam meletus dari glabelannya, lalu esensi pedang jiwa ungu emas yang mengerikan pun meledak. Setelah menggunakan 81 esensi pedang jiwa, wajah Zuawan pucat dan tak berdarah, dan auranya menjadi agak lemah. Namun matanya semakin bersinar dan semangat juangnya membumbung tinggi. Mata iblis. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya merah tua, dan patung dewa iblis turun dari langit, dengan delapan kepala dan delapan lengan, menyerang dengan kejam. Api iblis. Setelah patung dewa iblis muncul, mata Zuawan tiba-tiba memancarkan api merah menyala. Api merah yang bergulung-gulung itu menyapu langit dan berubah menjadi naga api raksasa yang melesat menuju pagoda tujuh tertinggi. Ledakan. Ledakan. Serangan kali ini lebih hebat daripada serangan sebelumnya. Lumpur berwarna tidak lagi tenang. Dia berdiri di puncak pagoda dan menatap dengan gugup gelombang serangan kedua Zuawan. Tiga kekuatan super, delapan puluh satu esensi pedang jiwa, patung dewa iblis, dan api iblis datang satu demi satu. Cahaya bintang yang mengelilingi pagoda tujuh tertinggi terkoyak lapis demi lapis, dan menjadi redup sepenuhnya. Namun cahaya bintang itu masih belum hancur. Koloret Mat menghela napas lega. Ia menatap Zuawan lagi, dan tak ada lagi ejekan dan penghinaan di matanya. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu sungguh kuat. Jika kultifasimu telah mencapai manifestasi kosmik, kau mungkin bisa memecahkan cahaya bintang di permukaan pagoda tujuh tertinggi. Tapi sekarang, kamu masih agak pendek. Koloret Mat menggelengkan kepalanya, dan ada sedikit penyesalan di matanya. Dia tahu betul bahwa jika serangan Zuawan lebih kuat, cahaya bintang akan benar-benar hancur. Tidak buruk. Ekspresi Zuowen tenang. Tiba-tiba dia membalikkan tangan kanannya, dan sebuah segel emas muncul di telapak tangannya. Aura kuno dan agung datang menghancurkan, dan memenuhi seluruh dunia berbintang. Pada saat ini, lumpur berwarna bergetar, dan dia secara naluriah merasa takut. Itu adalah pencegahan mutlak dari atasan terhadap bawahan. Berapa level senjata ilahi ini? Koloret Mat menatap segel di tangan Zuawan, dan suaranya yang jernih dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Zuawan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi wajahnya semakin pucat, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Untuk menghancurkan segel pagoda tujuh tertinggi, Zuawan menggunakan kartu truf terakhirnya, segel kekaisaran agung. Namun, segel kekaisaran agung menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahi. Meskipun Zuawan jauh lebih kuat dari sebelumnya, itu masih membutuhkan terlalu banyak kekuatan ilahi. Menggunakan segel kekaisaran agung masih sangat menegangkan. Hah! Zuawan tiba-tiba memuntahkan darah, dan dia membuang segel kekaisaran agung. Segel kekaisaran agung memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menghantam pagoda tujuh tertinggi. Seluruh dunia berbintang mengeluarkan ledakan yang menggetarkan bumi. Cahaya keemasan dari segel kekaisaran agung meledak, dan kemudian terjadi getaran yang sangat mengerikan. Lumpur berwarna menjerit, lalu dia tenggelam seluruhnya oleh cahaya keemasan itu. Ketika cahaya keemasan menghilang, segel kekaisaran agung kembali ke sisi Zuawan. Zuawan menyimpan segel kekaisaran agung, dan matanya menatap ke depan. Cahaya bintang di permukaan pagoda tujuh tertinggi telah runtuh seluruhnya, dan pagoda tujuh tertinggi terlempar ribuan kaki jauhnya. Su 8 Lumpur berwarna duduk di atas pagoda, dan gaunnya yang indah berwarna pelangi menjadi kusut. Dia menatap kosong ke arah Zuawan di depannya, lalu menangis terseduh-seduh. 4.440 Orang jahat? Orang jahat! Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kau menyakitiku! Sakit sekali! Hiks-hiks-hiks! Kaini menangis sejadi-jadinya dan semakin bersedih hati. Zuawan terengah-engah dan menatap Kaini yang menangis, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka reaksi Kaini sebesar ini. Akan tetapi, keinginannya untuk mendapatkan segel Kaisar Agung semakin kuat. Pagoda tujuh harta karun sudah merupakan artefak ilahi yang sangat kuat. Segel Kaisar Agung jelas lebih kuat daripada pagoda tujuh harta karun. Melihat tangisan Kaini semakin keras, Zuawan segera maju untuk menghibur gadis kecil itu. Namun, tepat saat Zuawan mencapai Kaini, dia tiba-tiba berhenti menangis dan tersenyum. Kemudian, pagoda tujuh harta karun di bawahnya perlahan terbang dan mendarat di tangan Zuawan. Hehe, Zuawan, selamat. Sekarang kau sudah memilikiku seutuhnya. Mulai sekarang, kau adalah tuanku. Kaini berdiri di puncak pagoda dan menepuk-nepuk roknya. Gaun pelangi segera kembali berkilau dan dia tersenyum polos pada Zuawan. Zuawan memutar matanya. Wajah Kaini berubah terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu dia hanya menangis. Sekarang dia tersenyum nakal. Namun, Kaini benar. Setelah membuka segel di permukaan pagoda tujuh harta karun dan memperolehnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan dunia cahaya bintang yang luas. Seolah-olah dia bisa mengendalikan seluruh dunia cahaya bintang dan menggunakan apapun di dunia ini sesuka hatinya. Terima kasih, Kaini. Zuawan menghela nafas lega dan tersenyum pada gadis kecil di pagoda. Untuk apa kau mengucapkan terima kasih padaku? Kau sendiri yang memperjuangkannya. Lagi pula, aturan ini ditetapkan oleh majikanku sebelumnya. Kaini menjawab sambil mengayunkan kakinya. Zuawan menganggup dan merenung sejenak. Kaini, jika aku membawa pagoda tujuh harta karun keluar, bisakah kau merasakan lokasi spesifik pewaris lainnya? Kaini berpikir sejenak dan berkata, jika pewaris tidak dapat menyembunyikan oranya, aku dapat mengunci lokasi spesifiknya. Kekecewaan muncul di mata Zuowen. Moyan Wuxiang datang ke kota Suci Voitian untuk mencari perlindungan, jadi dia pasti akan berusaha sekuat tenaga menyembunyikan oranya. Tampaknya menggunakan lumpur berwarna untuk menemukan Moyan dari Wuxiang tidaklah mungkin. Zuowen hanya bisa berharap bahwa naga merah akan berhasil dan memberinya informasi yang akurat tentang Moyan perang. Saudara Zuo, selamat. Anda telah menguasai dunia cahaya bintang ini sepenuhnya. Duan Zipeng mendengar keributan itu dan bergegas untuk memberi selamat kepada Zuowen. San Lingyun dan Sipotian mengikuti dari belakang. Wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Zuowen tersenyum dan menatap Duan Zipeng dan yang lainnya. Ia mendapati bahwa mereka bertiga telah membuat kemajuan yang baik dalam kultifasi mereka. Hal ini terutama berlaku untuk Duan Zipeng. Kultifasinya meningkat sangat cepat. Sekarang, kultifasinya telah mencapai tahap akhir avatar kosmik. Saudara Duan, Guru, Potian, saya berencana untuk meninggalkan dunia cahaya bintang sekarang. Apakah kalian ingin tinggal di sini atau mengikuti saya? Zuowen memandang mereka bertiga dan bertanya sambil tersenyum. Duan Zipeng merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, saya berencana untuk terus berkultifasi di sini. Aliran waktu di sini sangat berguna bagi saya. Bakatku tidak sebaik bakatmu, Saudara Zuo. Jadi, aku harus bekerja lebih keras dan meluangkan lebih banyak waktu. Jadi, saya memilih untuk tinggal. Zuowen menganggup dengan apresiasi di matanya. Potian dan aku tidak akan tinggal di tempat yang rusak ini. Terlalu membosankan. Kami memilih untuk keluar. San Lingyun berkata tergesa-gesa. Si Potian menganggup. Dia masih terlalu muda dan memiliki sifat yang suka bermain-main. Secara alami, mustahil baginya untuk bertahan dalam kultifasi yang membosankan. Seratus tahun berkultifasi telah membuatnya sengsara. Dia hanya ingin segera kembali ke dunia besar untuk bermain dengan Xiao Hei dan yang lainnya. Baiklah. Zuowen melambaikan lengan bajunya, dan San Lingyun serta si Potian dikirim ke dunia besarnya. Saudara Duan, hati-hati. Starlight World sudah berada di bawah kendaliku. Kalau kau ingin pergi, teriak saja. Saya akan dapat mendengar pikiran Anda. Setelah memberi instruksi kepada Duan Zipeng, Zuowen meninggalkan dunia cahaya bintang dengan bantuan pagoda tujuh harta karun. Ketika Zuowen kembali ke mata air kekosongan ilahi di kaki gunung kekosongan ilahi, jimat biok komunikasinya menyala. Pupil mata Zuowen mengecil. Dia buru-buru mengeluarkan jimat biok komunikasi dan melihat ke bawah pada pesan itu. Ketika dia mengetahui bahwa pesan itu datang dari Li Yinglong, Zuowen tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Hem. Tim keluarga Su Ming sudah siap. Kepala keluarga Li meminta pendapatku. Setelah membaca pesan itu, mata Zuowen berbinar. Karena dia datang sebagai keponakan jauh siang, Li Yinglong tentu saja meminta pendapatnya sebelum mengirim pasukan. Zuowen berpikir sejenak dan menjawab Li Yinglong, memintanya untuk menunda pengerahan pasukan. Dia berencana untuk menerobos avatar kosmik sebelum kembali ke alam diok ungu. Hal terbaik adalah menemukan Moyan Wushang. Li Yinglong menjawab dengan cepat dan menyetujui saran Zuowen. Saatnya menerobos ke alam avatar kosmik. Zuowen menatap sepuluh mata air kekosongan ilahi yang tersisa tidak jauh dari sana. Matanya dipenuhi dengan cahaya ilahi yang kaya. Di dunia cahaya bintang milik Dewa Suci Tujuh Emosi Enam Keinginan, dia telah berkultivasi selama seratus tahun dan telah sepenuhnya menguasai puncak alam kesengsaraan kosmik. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk berhasil menerobos ke alam avatar kosmik. Energi dari sepuluh mata air kekosongan ilahi cukup untuk membantunya melewati setengah langkah ini dan mencapai alam avatar kosmik. Dia menantikan perubahan dahsyat apa yang akan terjadi setelah kultivasinya menembus alam avatar kosmik. Zuowen melangkah ke arah mata air kekosongan ilahi terdekat dan melompat ke dalamnya. Semua titik akupuntur di tubuhnya terbuka dan dengan cepat menyerap energi yang mengalir dari mata air kekosongan ilahi. Setelah menerobos ke puncak alam kesengsaraan kosmik, kecepatan penyerapan Zuowen sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia telah menyerap seluruh energi dari sepuluh mata air kekosongan ilahi. Pada hari ini, Zuowen melangkah keluar dari mata air kekosongan ilahi yang terakhir mengering. Matanya bersinar seperti cahaya bintang saat dia menatap ke langit. Di cakrawala gunung kekosongan ilahi, angin dan awan berubah warna. Awan gelap menutupi langit dan angkasa tampak runtuh. Retakan yang mengerikan muncul. Aura yang sangat kuat. Apa yang terjadi di atas gunung Divine Void? Aura ini tampaknya adalah aura kesengsaraan. Mungkinkah seseorang sedang mengalami kesengsaraan di dekat gunung kekosongan ilahi? Di sekitar gunung kekosongan ilahi, banyak kultifator menatap ke langit. Saat mereka melihat pemandangan mengerikan di langit, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Gemuruh. Suara ledakan tiba-tiba terdengar dari cakrawala. Sebagian besar langit terbelah dan lubang hitam yang sangat besar muncul. Di dalam setiap lubang hitam terdapat energi kesengsaraan mengerikan yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Di kaki gunung kekosongan ilahi, tatapan Zuowen menjadi sangat serius. Kekuatan kesengsaraan avatar kosmik telah melampaui imajinasinya. Jika dia mengalami kesengsaraan di gunung kekosongan ilahi, kemungkinan besar banyak mata air kekosongan ilahi di gunung kekosongan ilahi akan mengalami malapetaka. Memikirkan hal ini, Zuowen mengirim pesan kepada Li Yinglong, memberitahukan kepadanya bahwa dirinya tengah mengalami kesengsaraan dan agar ia mengirim beberapa orang untuk melindunginya. Setelah melakukan ini, Zuowen melompat dan terbang menjauh dari gunung kekosongan ilahi. Adapun lubang-lubang hitam yang mengerikan di langit, mereka tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri saat mengikuti Zuowen, terbang menjauh dengan cepat. Saat Zuowen meninggalkan gunung kekosongan ilahi, mata banyak kultifator di sekitar gunung kekosongan ilahi berbinar. Mereka diam-diam mengikuti.